PEMBICARA 1 Mampus baru di repap Gila Hey yo what's up bro Bek lain sama XamGaming disini Kau kunjungi video kan gue bakal buat konten ngeborong dan review skin incubator terbaru Gila nih akhirnya rilis ya incubator terbaru guys Gue tuh udah lama banget ya nungguin incubator terbaru nih Ternyata Thompson gitu Sumpah lah nih gue kira MP5 gitu kan yang keren-keren Padahal kemarin udah ada skin Thompson kan Nah jadi ini ya guys DMX plus 2 akurasi plus 1 ya magazine minus Ini yang utama guys kalo ini yang kedua Range plus 1 armor preparation plus 2 reload speed minus Gak ada yang ini ya kayaknya deh DMX plus 1 range plus 2 Aduh gak ada yang retrofire plus 2 gak sih Oh iya gak ada yang ini retrofire plus 1 doang Gak ada loh Padahal kalo gak salah Gak ada deh guys Belum ada deh skin Thompson yang retrofire plus 2 kan Bentar Nah ini retrofire plus 2 armor processing plus 2 Aduh Gak ada ya emang gak ada guys Aduh gak ada ya yang retrofire plus 2 guys Padahal SMG tuh kalo retrofire plus 2 tuh OP banget Padahal Ini langsung aja ya kita udah siapin 47 ribu diamond ini Kayaknya lebih mahal deh Soalnya kalo incubator tuh kan harus kayak ngumpulin Batu sama ini ya Blueprint gitu guys Plus gue juga pengen ngeborong semuanya ya Jadi kita start dari 47 ribu diamond nih Sekali spin tuh bisa sampe 20 30 ribu gitu lah ya Ayo Ayo Nah dapet 1 Aduh Ini gak woki nih kalo dapet 1 doang ya Nah ini dapet Blueprint sih lebih tepatnya yang Lebih langka ya disini Kita butuhin berapa sih 4 tambah 3 7 9 10 Oh 10 ya 10 ini 10 Blueprint Wah dapet Wah banyak banget dapetnya Wah kalo ini hoki banget Kalo kayak gitu hoki banget guys Nah dapet 1 nih 1 Wah banyak banget abisnya guys Sekarang tinggal 44 ribu Tadi Masih ada 47 ribu kan Kayaknya abis ini deh Kayak 6 ribuan gitu guys Kalo ngeborong semuanya ya Tapi gue gak saranin ngeborong 1 pun Menurut gue nih Karena 1 pun disini gak ada yang OP ya Kalo menurut gue Karena SMG itu paling bagusnya tuh Rate of fire plus 2 guys Karena Wah biar kenceng gitu kan Ininya Fire rate nya Wah dapet lagi nih Wah ini kayaknya Kita ngerti dulu lah ya Dari Dari bawah aja Dari bawah Nah dari ini nih Ini gak ada OP-OPnya sama sekali Atau fire Akurasi plus 2 kan Aduh Kurang ya Ini juga Tapi efeknya asli Gue suka banget Apalagi yang emas ya Yang emas tuh kece banget Kalo gue senjata warna emas tuh paling kece guys menurut gue Nah ini nih Widih Tapi sayang statistiknya tuh Ya gak bagus-bagus amat lah Keren kan Kayak elegan gitu Oh gak cukup Testin lagi Testin lagi Testin lagi Tetet tetet Oh tetep gak cukup Satu lagi Aduh Blupin dong Nah dapet nih Ntar kita langsung aja kita tuker ya Nah ini yang utama guys Widih Kita pake lah ya Eh ini tuh Kayak pet gak sih pet yang harimau itu guys Kenapa ya Garena sekarang tuh Ngebuat senjata kayak Disamain sama pet guys Nah ini nih Tuh Kan Nah ini nih Tapi gue gak saranin buat Beli sih sebenernya Karena Kalian mending nabung diamond aja Buat beli yang Mungkin rilis Rat of Air plus 2 Nanti Thompsonnya guys Jadi tunggu aja ya Nah ini Kita start dari Wah ini jam 1 malem gue solo squadnya ya BTW mohon maaf banget kalo Rada-rada BG mainnya guys Oke guys udah masuk di dalam gameplaynya nih Eh tadi gue udah jelasin gak sih Jadi gue nih mainnya jam 2 Eh jam 2 ya tadi Oh iya jam 2 Jam 2 malem ya Wah Gila mata gue nih ngantuk banget sebenernya guys Intinya tuh satu Minum kopi guys Biar tetep Mata tetep terbuka ya Ayo 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 Biasa ya guys ya Turun di Blue John Soalnya Blue John nih Enak banget sih guys Bang jago bang jago juga turunnya disini Bang jago bang jago juga turunnya disini Bang jago bang jago juga turunnya disini Wah rambut banget Cuman namanya terpisah ya Wah rambut banget nih Wah rambut banget nih Eh Wah gak Gak cepet cepet Mampus lu rewards Gak tau N number one ya N Looting itu number one guys Di atas gak sih tadi sabar ya kita tunggu temennya guys pake MP enggak sih aduh sampah oke guys udah masih di gameplay kedua nih langsung kita barbarkan ke From Topia ya aduh itu tuh dari belakang ya sayang banget nggak pakai krono guys makanya kepentingan krono tuh banyak ya kegunaan krono maksudnya guys itu bisa anti ngebokong jadi kan nggak bakal kebokong gitu cok kalau pakai krono kalau pakai ski lari-lari gitu buat ngeras doang buat kabur doang ayah nggak ada musuhnya Astaga nggak ada musuh oh di depan Blue John gue langsung ke Blue John ya aduh nggak ada musuh di sini pantesan karta nih gua belum looting full sama sekali nih lewat-lewat doang ya gue takutnya kalian bosen guys kalau nonton jalan-jalan kayak baru turun tuh nggak ada musuh sepi gue takutnya kalian bosen kan soalnya gue juga kayak gitu tuh kalau nontonin orang yang baru turun terus nggak ada musuh di konfon itu kayak misalnya dia turun di CT nggak ada musuh di CT itu gue malas nontonnya gua tuh suka nontonin orangnya baru turun langsung war gitu dapet jatah langsung war kayak gitu nah ini kita langsung ke Blue Johnnya aja lah ya gue dapet Thompsonnya sekalian maket nih tadi gue udah coba sih tadi match keberapa ya keempat kalau nggak salah ini kayak biasa aja gitu nggak tahu kenapa ya nggak ada musuh juga nggak sih ini jadi kira Astaga nyampe ternyata agak saja lah ya Ah ini ini paling bahaya banget kalau open-open kayak gini kan terus nggak pakai krono guys nyampe it's number one cok ayo 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 mana sih dia sini ya tadi Oh ini langsung hilang semua wah musuh masih ada tiga lima gue takutnya tuh ya kayak kemarin gitu kan kalau sekuat musuh tiba-tiba ngedrop habis semua gue tuh malesnya kalau kehabisan koin nggak bisa beli penanda musuh kan bingung guys nyarinya dimana apalagi map next era nih kayak gede banget ya sih lebih enakan main di bermuda sebenarnya sama pulgatory cuman pulgatory asli nggak pernah dapet-dapet guys kayaknya udah dihapus deh map itu dari rank eh dikasih eh sini cowok pete-tete wih dari belakang gila langsung wah dia pasang kepal ternyata ya eh sorry ya suara gue ini rada-rada kayak gimana coba lagi ini kayak tengah malam coba beda guys eh dikasih mot lagi widi lucu ya ada emotemotnya jangan lupa di lag ya guys nah ini kita sebagai hormat gitu nah ini kabur mulu dah yang satu gue belum ngekill pake Thompson ini kan oh ini nih dia lagi ambil peti-peti ini cowok nah open kayak gini nih bahaya banget guys open kayak gini paling bahaya ya apalagi kalian ketahuan kan sama temen-temen ini banyak nih banyak banget aku ada motor eh ada mobil maka bisa nanti oh nggak bisa nanti set Ayo lu panik lu Eh berarti beda tim ya sama yang tadi Sama yang gue kenokin pertama Gue kira temennya ini Berarti kecil gue berapa ya 7 ya berarti Gak ada yang pake peredam Gue paling males pake scar ya Ribut banget ya OP sih OP ya pake scar Cuman aduh berisik banget suaranya Ini kan pake peredam guys Cuman satu ya yang perlu kalian tau Atau mungkin kalian udah tau Kalo peredam itu ngurangi net of fire ya Jadi kalo kalian pake peredam di XM8 itu Jadi XM8 kalian tuh Kita ambil contoh XM8 aja lah ya XM8 tuh kan kenceng tuh ya Tapi kalo dipakein peredam Jadi kayak kurang kenceng gitu Jadi gak rekomen sih Cuman kalo scar kayak gini Chip 3 misalkan Pake peredam tuh mantep banget Jadi kalian bisa gak ke detek lah ya Kecuali musuhnya pake headset Kalian lihat Kalian tetap aja kedengaran Dari kiri atau kanan gitu Gitu ya adik-adikku KBTV kemana ya Pengen beli penanda guys Ini adalah yang perang Apain ngepro dek Kayaknya deh ditebakin deh Iya gak sih Buruh amet lah Wess Ras aja ya Kita ras aja guys Bodo amat Itu ada kill 8 ya Nah ini pasti di repap sih Gue tuh gak tau kenapa ya Barbar jiwa barbar Gue tuh Gede banget co Kayak gini nih Ah Mampus Baru di repap Gila Itu kalo kalian lihat ya Bukan karena skinnya sebenernya guys Karena emang gue tuh Ya hoki aja sih Gak jago Hoki guys Hoki Hoki aja ya Bisa shot kayak gitu Gimana jelasinnya Senjata OP itu Atau skin OP itu Kalo menurut gue guys ya Yang kalo air putih tuh Tetap sakit Ngerti gak sih Jadi walaupun kalian aim putih Kayak baru belajar main FF Demagenya tetap sakit Maka skin itu Itu berarti senjatanya OP Emang OP Kayak sekarang ini kan Sekar ini Walaupun aim kalian putih Itu tetap sakit banget guys Makanya Sekar ini dibilang OP ya Enak banget Pake pergam guys Tuh sama aja ya Thompson pake skin sama enggak Sama aja kalo menurut gue ya Ini lama banget nih Gak apa deh Kepal gue banyak Kalem bang War jerak deketin aja Gak sih Sekarang kita lagi review Thompson ya Nah disini Pasang badan Eh Lihat-lihatan Di bawah barbar gue nih meronta-ronta ya Kendur satu pokoknya gas Bodoh amat Tapi ini udah pasti ditungguin sih Udah pasti ditungguin ya Tuh ada step Udah jadi step ya Luar Dumpet dulu Gue kalo SG Udah pasti gue naikin Sumpah Apalagi ada chrononya Wah Itu paling efek sih Ini karena kita pake SMG Kita granatin dulu ya Karena gak bisa Kalo dia pake SG Kita pasti kalah guys Dua hit aja udah pasti mati Apalagi ini dua orang Cok Terlambat lah ya Wih Eh disini ya Satunya ngurung Wah ngurung dek dek Aduh Aduh kena lagi Aduh di repeat ya cok Nah jangan gitu lah cok Woy Di belakang kami lagi Push Sabar sabar Kita ngeratin dulu guys Set Kenok sih Aduh Main main dulu Eh eh Astaga Kaget banget Sumpah Sumpah Kaget banget guys Tengok Tengok Sekian video dari gua Kalo gak suka Dilupa di like Aduh sorry banget Gue pusing cok Mainnya tengah malam Kayak gini Ngantuk Thank you and bye bye Kalo Sumpah Sampai Then To Sampai B Host Lș Sampai 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 Sampai